Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tentang rumus-rumus trigonometri Oke ini dia soalnya Jika cos A sama dengan 4 per 5 dan cos B sama dengan 3 per 5 A dan B sama-sama berada di kuadran 1 Maka nilai dari cos buka kurung amin B tutup kurung adalah titik-titik-titik Oke Rumus trigonometri cos buka kurung amin B tutup kurung adalah Rumus selisih 2 sudut cos Yang dirumuskan cos A cos B plus sin A sin B Dari soal di atas diketahui Cos A sama dengan 4 per 5 Cos B sama dengan 3 per 5 A dan B sama-sama berada di kuadran 1 Tanda trigonometri yang positif di kuadran 1 adalah Sin A positif cos A positif tan A positif Sin B positif cos B positif tan B positif Kita akan mencari nilai dari sin A dan sin B Cos A sama dengan sisi samping S per sisi miring M Sama dengan 4 per 5 Kita akan mencari sisi depan D sama dengan akar M pangkat 2 min S pangkat 2 D sama dengan akar 5 pangkat 2 min 4 pangkat 2 D sama dengan akar 25 min 16 sama dengan akar 9 sama dengan 3 Maka sin A sama dengan d per 5 Sama dengan 3 per 5 Kemudian cos B sama dengan sisi samping S per sisi miring M Sama dengan 3 per 5 Sisi depan D sama dengan akar M pangkat 2 min S pangkat 2 Sama dengan akar 5 pangkat 2 min 3 pangkat 2 Sama dengan akar 25 min 9 Sama dengan akar 16 sama dengan 4 Maka sin B sama dengan d per m Sama dengan 4 per 5 Maka nilai dari cos A cos B Plus sin A sin B Sama dengan 4 per 5 Sama dengan 4 per 5 Sama dengan 12 per 25 Plus 12 per 25 Sama dengan 24 per 25 Ini dia jawabannya Jawabannya adalah yang E 24 per 25 Oke Sekian pembahasan soal tentang rumus-rumus trigonometri untuk hari ini Oke Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV Kalau ada pertanyaan Follow akun media sosial Matematika TV berikut Sukses selalu ya Terima kasih sudah menonton video sajati Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih sudah menonton video sajati